Turki, negara di antara dua benua. Letak biografisnya yang unik terbukti di Istanbul, kota yang berada di Eropa dan Asia. Golden Horn, daerah yang kecil dan sempit di Selat Bosporus, menggambarkan kehidupan lebih dari 10 juta penduduk Istanbul. Golden Horn memisahkan Eropa Lama dan Eropa Modern di Istanbul, yang telah menjadi pusat perdagangan dan budaya di Turki. Kegiatan mereka di musim dingin tidak terlalu berbeda dengan musim panas. Khususnya bagi penjual ikan bakar di atas perahu ini. Ini adalah salah satu keunikan penduduk yang menggambarkan kehidupan Istanbul siang dan malam. Seperti laut yang menjadi daya tarik bagi para turis yang datang ke sana untuk menyaksikan keunikan dari kota yang berada di negara di dalam dua benua. Tetapi, Istanbul sudah lama menjadi perhatian dunia dalam bidang arsitektur sejak kota ini dibangun oleh Muhammad Al-Fatih, penguasa dari pemerintahan Ottoman pada abad ke-15. Permintaan dari pembeli yang ada di jalan dilayani sebaik mungkin, walau mereka diayunkan oleh ombak laut yang menerpa di tepi taman yang ada di pelabuhan Golden Horn. Kehidupan dan lokasi geografisnya yang unik dan juga keteguhan hati pedagang ikan di atas perahu mereka benar-benar memikat hati, karena mereka bagian dari kota Istanbul. Daya tarik utama yang membuat pengunjung datang ke sini adalah gedung peninggalan pemerintahan Ottoman di batas bagian Eropa atau di bagian Asia. Dominasi kubah yang besar dan kecil mengalahkan arsitektur Renaissance Itali menjadi simbol kebesaran Tuhan, kendaulatan, dan bakat arsiteknya. Sementara arsitek Itali hanya bisa membuat beberapa buah kubah besar untuk gereja mereka. Mimarsina, arsitek dari masa Ottoman telah membangun ratusan kubah untuk meskit di seluruh Turki. Gaya arsitekturnya ini diikuti oleh meskit sekarang. Kubah yang dipengaruhi oleh gaya Romawi dan Bizantium ini kemudian mempengaruhi arsitektur era Renaissance. Masjid yang dibangun Sinan dipengaruhi oleh gaya ini, tapi dalam perspektif dan fungsi yang berbeda. Sekarang, Universitas Sinan dan Universitas Teknik Arsitektur telah didirikan di Istanbul untuk melanjutkan kreasi pengetahuan dari Mimarsina. Mantan dosen Universitas ini telah menulis buku tentang Mimarsina. Profesor Dr. Metin Sozian percaya bahwa hasil karya Sinan telah membuka berbagai aspek arsitektur yang perlu dipelajari. Mimarsina öğrenilen, öğretilen bütün mimarların bildiklerini tekrar gözden geçiriyor. Kendisi üstüne bir şey koyuyor. Kendisinden sonra da geçimde gelecek mimarlara yol gösteriyor. Yani sürekli yükü var. Yani kültürel mirasa saygı var. Yani geçmiş değerleri günümüze aktarmak için de çok dinamik bir ortam yaratan bugün sahadaş kavramlarına, sahadaş düşüncesine. Kegunaan dari kubah masjid yang besar dan kecil yang dibangun oleh Mimarsina telah diteliti oleh dosen arsitektur di Malaysia. Profesor Dr. Muhammad Pauzi Muhammad Zed, ahli dalam bidang teknologi bahan beton dan pendiri sistem arsitektur Universitas Kebangsaan Malaysia adalah penerima medali emas pada perayaan penghargaan pencipta pada tahun 2004 di Genewa. Berbeza dengan arkitekt-arkitekt di Itali, arkitekt-arkitekt di Turki di zaman keagungan kerajaan Ottoman, terutamanya Mimarsinan telah menggunakan konsep benang kubah yang mengambil kira aspek-aspek ruang, struktur, simbolism, pencahayaan serta akustik. Terima kasih telah menonton!